Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Widya Zarni di channel Widya Zarni Nah penasaran kan apa sih isi konten kali ini? Jadi video kali ini saya akan mempresentasikan Bagaimana bentuk alat media pembelajaran biologi yang tradisional Nah pada kali ini saya Widya Zarni akan mempresentasikan Cara bagaimana merancang alat media pembelajaran biologi tradisional Dengan materi alat gerak sendi tangan Nah penasaran kan bagaimana sih caranya? Yuk kita simak video berikut ini Baik kawan-kawan pertama-tama kita harus menyediakan bahan-bahannya seperti karton Nah pada percobaan kali ini atau pada perencangan alat media kali ini Saya menggunakan karton lorna putih Nah warnanya ini terserah kawan-kawannya mau dipakai warna hitam atau putih Kemudian ukur ukuran seperti kubus S x S x S atau ukuran 4 x 4 Untuk membuat ukuran persegi 4 Yang nantinya akan kita ciplak tangan jari kita di atas kertas 4 persegi itu Setelah digambar polanya selanjutnya kita potong ukuran persegi 4 Dengan rapi Setelah kita potong dengan rapi Selanjutnya kita ciplak 5 jari tangan kita di atas kertas persegi 4 tadi Dan setelah dipotong terbentuklah sebuah jari tangan dari kertas karton Nah kemudian kita sediakan beberapa pipet yang akan kita potong nantinya Kemudian kita buat kertas karton untuk sebagai bantuk dari tulang tangannya Dengan kertas ukuran 2 x 3 Dan dibeli lem di setiap ujung lembaran kertasnya Agar tidak dapat terlepas lagi Kemudian sekarang saatnya kita mengukur Tiga ukuran pipet yang dipotong dengan ukuran yang berbeda-beda Pertama kita memotong ukuran pipet untuk diletakkan di tulang telapak tangan Dengan panjang sekiranya 4 cm Dan setelah diukur ukuran 4 cm Kita mengukurnya menjadi pipet 3 cm dan pipet 2 cm Dan jadilah bentuk tangan Bentuk tulangnya Bentuk ukuran pipet 3 cm 2 cm Bahkan 4 cm Baik selanjutnya kita akan tempelkan pipet yang telah dipotong tadi di atas permukaan tangan karton tersebut Pertama kita ambil pipet ukuran 3 cm Dan kita letakkan di ujung tulang jari Kemudian kita perlakukan sampai ke 5 jari Sudah terpasang semua di 5 jarinya Kemudian kita akan menempelkan pipet yang ukuran 2 cm Di tulang tengahnya Nah kita tempelkan dan kita pelakukan sama seperti tadi Kita tempelkan ke seluruh bagian 5 jari Hingga terbentuk bagian tulang-tulang dari tulang belakang jari tersebut Kemudian kita tempelkan Pipet yang telah dipotong dengan ukuran 4 cm Sebagai tulang telapak tangan Dan ditempelkan sebanyak 5 pipet sebagai tulang telapak tangan Yang diletakkan searah dengan tulang dari jari tadi Selanjutnya kita beri lem pada bakal dari tulang tangan Yang akan ditempelkan di bawah tulang telapak tangan Selanjutnya dimasukkan benang per benang di setiap tulang daripada jari-jari tersebut Kemudian dipasangkan ke 5 tulang jari dengan masing-masing benang Selanjutnya dimasukkan benang yang telah diikat di ujung pipet tadi Ke setiap bagian pipet di bawahnya Atau pipet sebagai tulang dari telapak tangan Nah jadilah hasilnya seperti ini Yuk kawan kita lihat bagaimana cara mempraktekkan Mempergunakan alat gerak sendi dari salah satu alat media pembelajaran tradisional Nah dari video tersebut dapat kita amati bahwasannya Alat gerak sendi ini mampu mengangkat beban Seperti kain yang dibulatkan Hai kawan-kawan inilah hasil dari alat sendi gerak rancangan dari media pembelajaran biologi tradisional Nah telah nonton kan video gimana tadi cara pembuatannya Nah ginilah hasilnya Hasilnya bisa kita lihat sama-sama Ini bentuk tangan seperti kita Hari ini kita akan belajar mengenai alat gerak sendi tangan Nah penasaran kan bagaimana sih proses pembuatan ini Ini kan tangannya sudah jadi tadi Ya bisa kita lihat ini bagian tangan yang telah kita rancang tadi ya kawan-kawan Baik dari struktur anatominya bisa kita lihat Ini merupakan pipet yang kita potong tadi Ada benang pipet bahkan ada kertas kartonnya Nah jadi ini diibaratkan sebagai tulang jari atau tulang jari ujung ya Ini bisa kita kan ibaratkan sebagai tulang jari Kemudian ini tulang jari belakang ya Nah ini jari kita Ini jari kita Ini tulangnya Nah ini tulangnya Jadi ini ada tulang jari belakang Nah dibaratkan seperti pada alat peragam media pembelajaran biologi ini Ini tulang jarinya Sudah Dan ini tulang jari belakangnya Kemudian ini apa sih kawan-kawan Nah jadi ini merupakan tulang telapak tangan kita ya Ini telapak tangan kita Di sini terdapat tulang-tulang telapak tangan Dapat dilihat kawan-kawan Ini ada tulang Nah tulang-tulang inilah yang kita ibaratkan pada gambar ini Ini ada tulangnya Ada lima buah tulangnya Sama seperti ukuran Sama seperti jumlah dari jari kita Ada lima Oke kemudian ini ada tulang Nah tulang apa sih Nah jadi ini merupakan tulang tangan kita Atau bagian tulang pergelangan tangan kita Ini tulang pergelangan tangan kita ya Oke selanjutnya Bagaimana cara kita memperagakan Atau menggunakan Atau fungsi dari alat media pembelajaran Alat gerak sendi ini Penasaran bukan? Yuk kita jelaskan sedikit Nah tangan kita ini fungsinya seharihan untuk mengambil makanan Untuk mengambil sesuatu Untuk melakukan apa-apa Pasti menggunakan tangan Nah setiap tangan itu Tidak bisa dia bergerak sendiri Tanpa ada bantuan dari kontraksi Atau refraksi dari saraf-saraf otot Bahkan saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita Nah perlu kita ketahui Di seluruh tubuh kita Terdapat banyak sekali saraf Bahkan di kepala Di badan Di kaki Bahkan di jari-jari kita Nah dari Alat media pembelajaran biologi ini Saya ada memperlihatkan benang Baik Di dalam tulang-tulang jari ini Ada benang Yang menjulur dan menyambungkan ke dalam tulang Ke dalam tulang telapak tangan Yang kemudian Terus menjulur ke dalam tulang tangan Hingga ujungnya seperti ini Nah apa sih Nama lain dari benang Yang kita ibaratkan di dalam ini Nah baik kawan-kawan Jadi Benang yang di dalam Tulang-tulang jari Yang sambung menyambung Hingga ke dalam tulang tangan kita ini Saya ibaratkan sebagai Saraf Atau sistem saraf Nah jadi Saraf-saraf inilah yang saling bekerja sama Untuk dapat menggerakkan Alat gerak seni tangan kita Nah jadi Tangan jari jemari Jari jemari ini semua Lima buah jari kita Dapat bergerak Karena ada bantuan dari Sistem saraf pada tangan kita Nah yuk kita praktekkan Ini tangan kita Sudah tangan kita Saya ingin menggerakkan seperti gini Atau ingin mengambil sesuatu Kita praktekkan ya kawan-kawan Ini sarafnya Kita lakukan kontraksi Atau reklaksi Atau Tarikan Yang Selentak Apa yang terjadi Dia akan saling bergerak Jadi Jari jemari kita ini Akan saling bergerak Karena ada bantuan Dari Sistem-sistem saraf Yang ada di dalam Kelapa tangan kita Atau yang ada di dalam tangan kita Nah Sistem saraf-saraf ini Sebenarnya banyak sekali Lantan kita Cuma Saya hanya Memperlihatkan Secara umum saja Dari bentuk benang ini Baik Untuk Sama Ini bentuk tangan seperti kita Namun memakai bahan dari karton Dan ini dari pipet Ini dari benang Ini dari kartus Dari karton Dan ini benang juga Jadi Cara kita mempraktekannya Kita bisa Menarik bagian benang bawah ini Dengan Sekuat tenaga Agar jari-jari atau palang Ini dapat bergerak Melainya seperti tangan manusia Untuk mengambil Benda Nah Ini guys Ini dia untuk mengambil sesuai Tunggu Sudah? Yuk kita praktekkan Lihat video berikut ini Pada tangan ini Dapat kita lihat Ada pipet Ada benang Dan ada Karton Nah Jadi Ini merupakan Bagian tangan kita Nah Bagian-bagiannya itu Pada pipet atas ini Disebut sebagai Tulang jari Ini tulang jarinya Ini tulang jari Ya Tulang jari Dan ini merupakan Tulang telapak tangan Baik Kita ulangi sekali lagi Ini tulang jarinya Ada lima buah Dan ini tulang telapak tangan Nah Apa Apa dari benang ini Nah Benang ini Diibaratkan sebagai Saraf Daripada Bagian-bagian Jari kita Nah Jadi Di setiap jari-jari kita ini Bahkan di seluruh tubuh kita ini Terdapat Saraf-saraf Nah Saraf-saraf ini fungsi itu apa? Untuk melakukan kontraksi Perbuatan Nah Seandainya kita ingin melakukan Sebuah perbuatan Jadi Saraf di tangan kita inilah Yang akan mengontraksikan Kedalam tangan kita ini Agar dapat bergerak Nah Yuk kita praktekan Contohnya seperti ini Ini kan tadi Tulang jarinya Ini kan tulang jari Ya Di tulang jari Ini tulang jari belakang Dan ini tulang telapak tangannya Dan ini tulang tangan kita Atau bisa kita sebut sebagai tulang pengumpil Atau tulang hasta Ya Nah Ini bagian ini isinya Ya Ini isi atau daging dari tangan kita Isi terindakan kita Ini tulangnya Ini jari telapak tangan Dan ini jari Jari-jari Dan tulang-tulang dari Yang telah ikut serta Dalam membantu Menonton video Kali ini Semoga video yang akan bermanfaat Dan dapat dipergunakan Dan dipraktekan Untuk sebagai alat Dalam media pembelajaran Biologi Atau media pembelajaran IPA Di materi alat seni gerak tangan A hanya membutuhkan Alat dan bahan Yang sangat suahana Alatnya berupa Gunting Dan Lempel Dan bahannya bisa kita gunakan Dengan karton Benang Pipet Lidi Bahkan Lem Untuk kita mengarahkan Antara pipet ini Dengan karton ini Oke Selamat menikmati Semoga ilmu yang saya sampaikan Bermanfaat Wabilahi Taufi'u Wahidiyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat jumpa Dadah Sampai jumpa